Aula terbuka ini menjadi tempat bagi kesibukan sekelompok perempuan untuk melakukan aktivitas membuat berbagai jenis kerajinan tangan bermotif tapis Lampung. Jika tapis biasa dibuat oleh perempuan asli Lampung, uniknya peracin tapis ini datang dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung. Dari total 343 warga binaan dilapas, sebagian yang telah menjalani sepertiga masa hukuman bisa mendapatkan pelatihan keterampilan. Tujuannya agar setelah menyelesaikan masa hukuman, warga binaan bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk berwira usaha dengan potensi yang sudah terlatih dilapas. Sulaman tapis lampu yang mereka buat kemudian dikreasikan dalam berbagai bentuk seperti sarung bantal dengan ornamen tapis, kain dengan sulaman benang emas berornamen gajah untuk hiasan dinding hingga tutup air minum yang disulap menjadi unik dengan sentuhan ornamen tapis. Dari diri saya sendiri, saya berharap bahwa setelah mereka keluar nanti, mereka tentunya tidak mengolongi tidak pidana lagi karena kita sudah membekali. Dan ternyata dari hasil saya tidak bertanya mereka sendiri yang menceritakan, Bu, nanti aku kalau keluar, aku mau produksi kripik pisang, aku mau produksi pe, aku mau produksi empe-empe, jadi yang seperti itu, kemudian aku juga nanti, Bu, aku sudah bisa begini, aku nanti di luar mau bikin tutup gelas kayak gini. Jadi mereka sendiri ternyata kemudian timbul, timbul harapan, timbul keinginan bahwa setelah di luar nanti, mereka itu bisa beraktifitas mencari nafkah. Warga binaan yang rutin mengikuti program keterampilan ini bersyukur, karena hari-hari yang dijalani selama dilapas membuat mereka tidak jenuh, karena tetap bisa beraktifitas dan menghasilkan karya. Kita taruh di ruang kunjungan, kalau ada keluarga pengunjung yang mau beli, terus itu kita dibuat di pameran, biasa di pameran itu Bu Pratiwi membawa bajar di Kanwil atau ke Jakarta. Ya senang sih, karena kita enggak berkecimpung di dalam blok, biar enggak ngerasa jenuh, enggak kerasa menjalani hukuman. Selain keterampilan membuat prakarya berornamen tapis, di sini juga warga binaan diberikan banyak pelatihan, seperti membuat cemilan dari keripik pisang dan kue kering. Hasil kerajinan mereka kini sudah dapat dipasarkan, dan tak jarang dipamerkan di berbagai bazar tingkat nasional. Sindi Tania, Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.